Intro Kembali lagi di tamu kita masih bersama dengan Mamada gitu ya. Eh sekali lagi saya pengen denger yel-yelnya dari Mamada. Mamada Sekali lagi Mamada Oke tepuk tangan dulu eh Asik banget. Oke masih dengan Pak Hilmi dan juga Pak Eki. Pak kita di segmen yang tadi kita udah berbincang-bincang tentang akademis lah ya. Nah sekarang kita bergeser ke sisi non-akademisnya. Jadi seperti di sini tadi bahwa ada extra kulikuler seperti jurnalistik sampai jadi majalah gitu ya. Ini ke Pak Eki dulu nih Pak. Itu seperti apa proses inisiasinya kalau sampai akhirnya jadi sebuah extra. Itu berarti udah lama baru nih Pak. Senyumnya ini luar biasa ini. Jadi inisiatif untuk membuat extra jurnalist ini adalah namanya kita mempunyai inisiatif karena kita sudah melihat dari berbagai macam hal yang sering kita lihat di televisi atau di contoh di lembaga-lembaga yang lain. Kebetulan kita juga sering mengadakan studi banding gitu Pak. Sehingga dari situ kita berangkat untuk membuat itu. Karena di sana juga kita dicontohkan bagaimana caranya dari sisi lain selain dari sisi akademik kita bisa menyerap siswa agar bisa masuk ke madrasa kita. Nah salah satu contohnya dengan menggunakan metode itu. Oke kalau di ini kan udah sampai menang perlombaan juga nih Pak ya. Itu banyak apa yang antusias dengan extra kayak jurnalistiknya sendiri itu? Mungkin selesai dulu menjawab Pak Ilmi. Pertama memang waktu dibuka extra jurnalist itu seolah-olah anak ini masih takut untuk ikut itu. Takut ya wala-wala ya. Kemudian karena kami mendatangkan pemimbing yang memang terkumenten. Akhirnya anak-anak juga ingin bisa menyalurkan aspirasinya melalui masalah itu. Oke jadi ini majalanya kalau boleh tahu segmentasinya seperti apa nih Pak? Pak Aiki mungkin yang bisa menjelaskan segmentasi dari majalah sendiri. Iya. Macem-macem Pak. Jadi isinya tetapi yang poin yang terpenting itu tentang lembaga. Profil lembaga dulu ya. Tentang perso lembaga kemudian kejualan-kejualan dan juga isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Oke itu terbitnya kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu terbitnya weekly atau monthly atau seperti apa Pak? Terbitnya ya kalau untuk jadi majalahnya sendiri itu? Itu setiap 6 bulan Pak ya. Oh per semester ya? Per semester. Per semester diterbitkan sebagai kayak buletin majalah gitu ya. Oke. Dan ini salah satu, itu cuma salah satu dari sekian banyak kegiatan ekstra kulikuler yang ada di MAMDA gitu ya. Nah yang lainnya apa nih Pak kegiatan ekstranya nih Pak? Pak Ilmi. Yang lain selain jurnalis itu ada tapak suci. Tapak suci ya. Waduh ini petar-tapak suci gak ini? Pendekar-pendekar ini. Pendekar-pendekar ya? Iya. Ada tapak suci, ada... Itu apa? Futsal, basket. Futsal, basket. Keterolahraga-olahraga itu. Olahraga-olahraga. Masuk semua ya? Band. Band ya? Siapa sih? Anak bandnya mana nih anak bandnya? Anak bandnya mana nih anak bandnya? Biasanya tuh anak band tuh banyak grupisnya gitu kan. Kalau band sendiri tuh gimana nih Pak? Soal fasilitasnya nih Pak. Fasilitas untuk band, band sendiri. Untuk fasilitas band, sekolah sudah menyediakan studio musik sendiri. Studio musik sendiri ya? Studio musik sendiri. Enak gak studionya? Enak ya? Enak fasilitasnya Pak. Yang kurang apa? Yang kurang apa? Apa? Yang kurang katanya gak tau Pak. Gak ada yang kurang katanya nih Pak. Semuanya sudah tercukupi. Sudah tercukupi Pak ya? Oke terus, Kalau untuk pembinaan seperti band gitu ya, Apakah itu memang adik-adik dilepas? Oke silahkan mau main, Tinggal terjadwal, Atau memang ada instruktur yang mengajari? Atau seperti apa? Egi. Kalau untuk ekstra band ini, Kami sudah menunjuk instruktur, Yang khusus nanti mendampingi siswa ketika nanti latihan. Sehingga, Musik atau, Apa? Latihan siswa setiap harinya itu, Terjadwal. Akhirnya, Musik apa yang dimainkan, Atau nanti apa yang diperlodi, Itu nanti ada instruksnya sendiri. Ada Pak ya? Tanya pernah enggak Pak mengikuti bandnya, Mengikuti perlombaan di Universitas Brawijaya? Nah ini, Ini sudah informasi ini buat Sambat Ubi TV, Dan juga teman-teman dari Mohamadiyah yang datang nih ya, Di Universitas Brawijaya itu, Setiap tahunya pasti ada perlombaan band antar pelajar SMU setingkat, Sejawa Timur. Nah kalau bisa menang, Di level itu, Itu bisa menjadi ya semacam pertimbangan, Untuk bisa masuk ke Universitas Brawijaya. Itu luar biasa. Itu diikutiin. Buka terus, Browsing terus, Di webnya Universitas Brawijaya. Itu pasti ada Pak. Jadi kayak band, Semua kesenian. Apalagi ini Mohamadiyah Pak ya. Yang sektor keagamaan itu ada enggak sih Pak? Ekstranya Pak? Untuk sektor keagamaan. Kayak ada kegiatan Mohahdoroh. Mohahdoroh setiap malam satu minggu sekali. Oke. Kemudian ada kegiatan, Baca Kitab Kuning. Terus lagi ada Belajar Kiro'an. Nah. Bahasa Al-Quran itu. Pulung Gulmarom. Iya. Pulung Gulmarom juga. Oke. Kalau Kiro'an ya Pak ya. Apalagi sekarang Universitas Brawijaya. Itu lagi hunting Pak. Kelas 3 ikutkan kompetisi-kompetisi di level-level Kabupaten harus juara 1. Dan provinsi minimal juara 3. Itu golong tiket masuk ke Universitas Brawijaya. Kalau dilampirkan. Wah. Jadi. Sebenarnya mudah untuk masuk ke Universitas Brawijaya. Banyak jalan di luar akademis. Masih bisa digunakan. Nah. Itu dari segi keagamaan nih Pak ya. Kalau tadi berarti yang di luar olahraga. Udah. Oke. Semua hampir olahraga. Tercover di ekstranya. Berarti itu. Gimana nih Pak? Memintin sekian banyak kegiatan itu. Guru-gurunya ini terlibat semuanya. Atau seperti apa Pak? Pak Ilmi. Untuk pembinaan guru ekstra. Memang ada yang. Ada guru yang khusus membina tentang keagamaan. Ada yang kita mengambil dari. Dari luar ya. Dari luar. Yang memang siap untuk membina situasi kami. Oke. Kalau Pak Ilmi sendiri fokus di ekstra mungkin ada enggak? Saya sendiri belum ada. Belum ada ya? Iya belum. Di sini ada pimpinan Bapak? Ada. Ada. Katanya backgroundnya dulu radio ya? Siapa? Bapak? Bapak Pernyiri. Bapak Pernyiri siapa Pak? Eki atau Pak? Pak Ilmi ya? Nah ini kan udah ada nih. Mungkin bisa ditambah lagi ekstra radio. Punya studio radio sendiri. Nah udah punya studio radio sendiri ya. Jadi mungkin bisa diboyong ke sekolah. Eh setuju enggak sih kalau di Mamadai ini ada radio dan TV? Setuju. Setuju. Entar pembinaannya Pak Ilmi gitu ya. Nah ini kaitannya dengan datang ke UB TV setelah melihat tadi gimana sih sebuah proses produksi televisi mungkin mengenai bagian-bagian di dalamnya. Mungkin ada gak sih Pak terbesit pengen mewujudkan televisi ya secara lingkup kecil di sekolah. Kami berkunjung ke UB TV ini mempunyai keinginan. Memang dari dulu sudah punya keinginan agar siswa-siswi kami itu ada wadah untuk belajar berkomunikasi. Ya pertama lewat radio. Kalau nanti sudah berkembang, anak-anak sudah mulai bisa. Kami ingin melebarkan sayap dengan membentuk atau ya membuat televisi yang ruang lingkup itu saja. Pak Siran, Yajal. Oke, itu impian. Tapi radionya kelihatannya sementara bisa diwujudkan. Karena peralatan sudah oke kan katanya di Pak Ilmi. Kalau enggak anak-anak esternya sementara kan rupanya Pak Ilmi gitu ya. Bisa Pak ya? Bisa Pak, bisa Pak. Moga. Karena bener banget seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang waktu tadi seperti Mas Dius dan Mbak Amali ya tadi. Bahwa dida broadcast itu tidak akan membuat kaya. Tapi akan membuat kalian kaya banget. Kaya bukan berarti kan cuma kaya materi Pak. Kaya bisa berarti kaya relasi. Nah dari relasi itu kalau kita bisa memimpin dengan baik, kita bisa jadi kaya secara finansial. Luar biasa. Tunggu tangan doang buat para broadcaster-broadcaster. Thank you, Pak. Oke, jadi kalau di olahraga sendiri yang paling menonjol apa nih Pak prestasinya Pak Pak Eki? Di olahraga Pak. Di olahraga dulu. Kalau di olahraga selama ini yang paling menonjol futsalnya Pak. Futsalnya ya? Kebetulan di sini juga adir guru pembing futsalnya. Kemarin ikut gak sih lembah futsal di UB? Gak sampe. Gak sampe Pak ya? Waduh, makanya Pak sekarang Pak Eki yang di lab komputer bisa sering gitu Pak ya. Di bookmarknya UB di bookmark aja Pak. Sama tau infonya selalu updating kan disitu kan. Perlombaan-perlombaan yang ada di Universitas Brejaya. Bisa diikuti gitu kan. Seperti itu. Jadi ini futsalnya Pak ya? Yang apa prestasi yang membanggakan dari sebuah futsal? Kalau sampe ini menonjol banget Pak. Jadi di futsal ini memang selain olahraga yang diminati. Sekarang lagi in gitu ya? Happening banget. Juga memang siswa aja itu senderung kesana minatnya Pak. Apalagi orang Jawa Timur biasanya suka main bola gitu. Apalagi sekarang lapangan besar susah, lapangan kecil gitu. Ya walaupun kami belum pernah meraih juara nasional. Tapi beberapa kejuaraan yang pernah kita raih itu ada Pak. Selain juga turnamen-turnamen yang diselenggarakan di daerah kita. Itu Sekaris Sedanan. Ya Sekaris Sedanan itu. Itu juga kita pernah raih juaranya Pak. Oke seperti ya. Itu dari segi olahraga futsal memang oke ya sekarang gitu. Dari segi sekalian tadi ada marching band ya Pak ya? Dramband atau marching band? Dramband. Dramband ya? Dramband apa sih nama drumbandnya? Mamda Surya. Surya Mamda atau Mamda Surya itu. Ayo adik-adik bener gak? Surya Chandra ya? Surya Chandra di muka bukan ya? Chandra Surya Chandra Surya Mamda. Gita Surya Mamda. Iya. Gita Surya Mamda. Gita Surya Mamda. Oke jadi ini drumband Pak ya? Drumband. Kalau drumband itu kan pasti formasinya di bawah marching band gitu kan ya. Oke kalau boleh tahu ada prestasi apa di drumband sendiri Pak? Kan sering ada lomba Kak Grand Prix gitu diikutin? Kalau untuk drumband sementara belum pernah ikut lomba ya? Belum pernah ikut lomba? Belum pernah ikut lomba tapi ini hampir ada setiap acara itu tidak pernah istirahat diundang kemana-mana. Wah ini yang, ini ada zona-zona komersial nih bukan ya? Gak apa-apa. Jadi kalau kalian pengen mengembangkan bakat kalian dalam drumband, masuk aja di UB. UB punya grup marching band yang klan. Namanya Eka Lavia Suara Brawijaya. Ada yang jadi kalegat ke disini? Gak ada ya? Kalegatnya kemarin jadi bass secara nasional. Battle perkusinya juga luar biasa disini. Jadi kalau pengen mengembangkan bisa masuk di Universitas Brawijaya. Gitu. Jadi dari sektor kesenian ada apa aja nih Pak? Sebenarnya ekstrakukuler ya. Tadi kan olahraga udah, kerohanian oke udah. Jadi segi kesenian, art gitu. Mungkin tari atau band oke udah tadi gitu. Pak Eki? Kalau untuk seni ada batik celup Pak kami. Batik celup? Batik celup itu. Itu batik celup itu kayak canting gitu? Oke gitu ya. Itu malah jadi kegiatan ekstra. Nah itu berarti kan ada barang yang ada produk dong Pak? Iya produk. Itu dipasarkan juga atau sekedar cuma sebagai pembelajaran aja? Itu sementara kita pajang untuk siswa-siswa Pak. Jadi hasil karya atau karya siswa itu kita masukkan dalam meeting gitu ya. Sehingga nanti siswa-siswa yang lain bisa melihat. Itu juga untuk menarik minat siswa agar bisa menyalurkan minat dan bakatnya di bidang batik itu ke sana. Bidang batik sendiri. Tapi batiknya ini ada instruktur khusus Pak? Karena batik ini kan gak semua orang bisa kan? Tentu ada Pak. Ada ya? Itu mempelajari batik Nusantara berarti? Atau memang khusus batik kas Lamongan atau paciran ada sendiri? Atau gimana Pak? Untuk batik kita masih dalam lingkup di daerah situ saja Pak. Oh daerah-daerah Lamongan lah ya. Seperti itu. Pak tapi kan sekarang ini Indonesia. Akan memasuki era globalisasi. Yang pastinya akademik saja kan tidak cukup. Pasti akan ditunjang dengan sisi non-akademik. Untuk menjadi orang yang sukses. Kan sempat dibilang bahwa kita harus mencetak para entrepreneur. Atau wira usahawan muda. Apakah di sekolah bapak ada kegiatan ekstra. Yang mungkin mengarahkan ke jiwa entrepreneur itu sendiri. Mungkin batik ini saya tadi sempat menangkap. Arahnya akan seperti itu. Karena batik kan memberikan soft skill untuk anak berwirausaha suatu saat. Nah ada enggak kegiatan seperti itu? Pak. Pak Aki. Jadi gini Pak. Sebenarnya tujuan untuk membuat ekstra badik ini juga kita akan ke sana Pak. Jadi intinya kita tanamkan kepada siswa bagaimana cara berwirausaha. Kalau kita misalnya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kita bisa berusaha dengan lewat itu. Sehingga nanti kita bisa membiayai. Dari biaya yang akan kita ada. Oke. Jadi kalau jargonnya dari pemerintah SMK bisa. Ini MA lebih bisa gitu ya. Teman tangan dong buat MA. Jadi gak cuman di kejuruan aja yang bisa. Tapi di MA pun melalui kegiatan-kegiatan ekstranya. Ini membakali para siswanya dengan kemampuan soft skill. Untuk mendukung hidupnya nanti gitu Pak ya. Oke tapi kayak gini Pak. Tidak ada kegiatan ekstra khusus yang bener-bener entrepreneur gitu gak ada Pak ya. Mungkin kewirausahaan khusus gitu tidak ada ya. Atau mungkin ada ekstra masak-masak atau ekstra apa, ekstra apa. Ada gak Pak? Kalau untuk khusus entrepreneur itu sampai saat ini belum ada. Belum ada ya Pak ya. Belum ada seperti itu. Tapi Pak dari kalau Bapak ilmi sendiri melihatnya dari sekian banyak kegiatan ekstra. Bapak paling suka yang mana sih? Meskipun tidak tercimpung dalam kegiatan ekstra nih. Jadi penanggung jawab. Kalau saya paling suka ya dengar drum band. Dengar drum band mana nih ada drum bandnya? Karena kalau Pak Eki aku udah tahu gitu loh. Beliau pasti suka di jurnalistik. Bener gak sih Pak? Iya. Iya Pak. Pak Eki sebagai penanggung jawabnya atau berkecimpung? Kalau penanggung jawabnya ada Pak ya. Ada ya? Beliau nya ada. Tapi Pak Eki nya juga ikut serta di dalamnya. Insya Allah seperti itu. Oke Pak. Untuk materi-materi beritanya itu sendiri. Berarti diambil dari dalam lingkup sekolah ya. Dalam lingkup sekolah. Itu soal kayak QC nya, penulisan naskahnya, sampai layoutnya itu dikerjakan semua oleh adik-adik atau gimana Pak? Iya. Untuk editingnya semuanya anak-anak Pak. Semuanya anak-anak ya? Semuanya anak-anak. Tepuk tangan dong buat teman-teman ini. Tapi teman-teman jadi lu luar biasa ini karena ada mereka-mereka yang luar biasa. Tepuk tangan buat guru-gurunya dong. Loh gurunya tepuk tangan sendiri. Tadi kan saya bilang adik-adiknya luar biasa. Ini yang membuat luar biasa kan ada guru-gurunya juga. Tepuk tangan buat guru-gurunya. Pak tapi kalau Pak Ilmi gak kasih saya tanya. Beliau pengen mewujudkan ada radio atau media lain selain majalah. Kalau Pak Eki pengen ada apa sih kegiatan ekstra di Mamda Pak? Kalau untuk kegiatan ekstra di Mamda saya kira ya kita lebih memperdam lagi lah tentang majalah itu tadi. Majalahnya ini lebih didalemin lagi ya? Emang passionnya disitu beliau yang kelihatannya ya? Oke, saya bertanya ke siswa-siswa nih. Kalian sebenarnya ada gak sih impian atau kegiatan ekstra apa yang kalian inginkan gitu? Ada gak sih? Ada gak? Ada? Apa? Apa? Teater. Teater? Wah, teater Pak ya. Jadi teater selamanya belum ada? Sempat ada Pak. Sempat ada? Kenapa tuh sampai akhirnya kok? Instrukturnya yang kita kesulitan untuk mencapai. Instrukturnya ya? Tapi ada gak sih Pak, alumni yang sekolah di UB ada gak sih Pak? Banyak Pak. Banyak Pak. Banyak Pak ya? Nah itu dong, alumni-nya suruh masuk di UKM, UKM Teater, di setiap fakultas ada di sini Pak. Suruh nanti pulang ngajarin adik-adiknya. Gitu dong, gitu. Alumni-nya ada di sini, di setiap fakultas kan ada UKM Teater tuh. Kalau gak di UKM Universitas, masuk aja. Kalau gak ke FIB sebelah tanya-tanya. Eh itu gudangnya, teater gitu di situ. Jadi biar adik-adiknya alumni membawa nama alamater juga dong ya. Pulang memberikan yang terbaik juga. Luar biasa. Itu nanti dikumpulin Pak. Alumni-aluminya Pak yang di sini tuh. Oh atas-atas itu Pak ya. Lihatan tuh. Oke Pak, jadi harapannya untuk adik-adik, siswa-siswa. Mereka dengan keketan ekstra ini apa yang Bapak harapkan? Pak ilmi dulu. Ekstra yang ada di MAMDA ini kami mengharap pada seluruh siswa itu mengikuti dengan baik. Terutama yang berkenaan dengan penyampaian informasi. Oke. Di situ seperti yang disampaikan oleh Mbak-Mbaknya tadi atau masnya, bahwa ingin jadi orang sukses karena berani tampil di depan dan mampu menjadi seorang pemba acara yang unggul. Oke. Kalau Pak Egi, mungkin Pak Egi. Jadi tujuan utama dari memberikan pembelajaran non-akademis itu adalah intinya memberikan soft skill kepada siswa. Sehingga nanti siswa itu bisa berkreasi, bereksplorasi dengan apa yang dia ketahui. Sehingga nanti akan mewujudkan cita-cita yang mungkin selama ini dia inginkan. Oke, luar biasa banget. Jadi ini harapan-harapan saja seperti itu. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya, Pak. Apakah setiap siswa diwajibkan untuk memilih salah satu? Atau memang, oh bisa kamu gak ikut ekstra? Atau harus minimal ada mengikuti satu kegiatan? Pak ilmi. Untuk disesuaikan memang diwajibkan memilih. Untuk memilih ya? Diwajibkan ya? Wajib memilih salah satu dari ekstra yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Oke, jadi ada kewajiban untuk memilih salah satu, apapun itu. Jadi semuanya di sini yang hadir pasti tergabung di salah satu kegiatan ekstra kulikuler yang ada, Pak. Luar biasa, tepuk tangan buat kalian. Oke Pak, kalau Bapak ini sebagai guru memberikan apresiasi, Pak ilmi dulu, apresiasi ke siswanya. Bapak pengen mempresiasi biasa. Udah tadi hari-tadi pagi, subuh Pak ya, sebelum subuh malah ya. Udah persiapan untuk kemalang, Bapak pengen memberikan apresiasi apa ke siswa Anda? Apresiasi yang ingin saya berikan kepada siswa-siswi kami, tetap semangat dan kami menginginkan agar yang kita peroleh di sini, nanti bisa kita terapkan di rumah, dan tentunya kita hadir di sini, apa yang kita peroleh dapat kita laksanakan dan berfasal bagi kami. Terima kasih. Oke, itu mewakili saja Pak ya, salah satu saja Pak ilmi saja. Dan yang pastinya buat penonton yang ada di studio dan juga sahabat Ubi TV yang ada di rumah, bahwa seperti yang sudah disampaikan Bapak-Bapak tadi, kegiatan akademik memang sangat penting. Tapi dengan melihat bahwa banyaknya kegiatan ekstra kalkuler juga menandakan bahwa soft skill diperlukan untuk bekal kita menuju hari yang lebih baik lagi. Oke, saya Rp. Yudi, mewakili crew yang bertugas untuk temu kita hari ini, harus pamit turun diri, sampai ketemu lagi di temu kita episode selanjutnya. Rp. Yudi pamit, selamat beraktifitas dan Ubi TV aktif dan kreatif. Terima kasih.